Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang Telinga yang berjamur ya Simak Telinga berjamur itu disebut otomikosis ya Jadi si Telinga, biasanya telinga luar tuh Antara luar telinga sampai ke gendang telinga itu terkena jamur ya Nah penyebabnya ini Jamurnya jamur kandida dan aspergillus Jadi jamur kandida itu biasanya Sungguh-sungguh ada di kulit ya Sebenarnya sih gak bahaya Cuma kalau kebanyakan Suka masuk ke dalam ya Biasanya hidupnya di mulut, di tenggorokan ya Di usus Kalau normal gak masalah Tapi kalau terlalu banyak Biasanya menimbulkan gangguan ya Kalau aspergillus biasanya hidup dimana aja bisa ya Bisa di kulit dimanapun bisa Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan Si telinga ini berjamur ya Yang pertama itu tinggal di lingkungan tropis atau hangat Karena jamur itu suka yang hangat-hangat ya Kalau dikasih yang hangat itu Hangat apalagi lembal Itu akan cepat Berkembang biaknya Yang kedua itu yang kemasukan air ya Saat berenang ataupun saat menyelam Kemasukan air dan misalnya si airnya itu ada jamurnya Itu bisa terkena telinga berjamur juga Yang ketiga yang daya tahan tubuhnya lemah ya Bisa karena penyakit Penyakit ya Ataupun karena sedang mengalami kemoterapi Itu juga bisa menjadi penyebab telinga berjamur Yang keempat Mengkonsumsi obat-obatan Biasanya antibiotik dan kortikosteroid yang jangkanya panjang ya Minum antibiotik terus-terusan Itu bisa berjamur ya telinga itu Yang kelima Ada gangguan di telinganya Seperti ada eksim atopik ya Itu juga bisa menyebabkan telinga berjamur Dan yang terakhir telinganya Pernah cedera ya Seperti karena Alat pemasangan Alat bantu dengar gitu ya Ataupun Di korek-korek Baktatan bat Itu misalnya lupa Dan itu bisa menyebabkan telinga berjamur ya Nah apa sih ciri-ciri dari telinga berjamur ini Yang pertama Jika jamurnya aspergillus Biasanya suka ada bintik kuning ya Bintik kuning atau kabu-abuan Di kebun kehitam-hitaman Itu di telinganya ya Di sekitar telinga itu Berarti ada jamurnya Kalau kenanya sama kandida Itu biasanya bintiknya tidak muncul Tapi ada cairan Putih kental ya Jadi Nggak cuma infeksi bakteri juga ya Kalau jamur juga bisa Ada cairan putih kental Lalu yang ketiga Kemerahan telinganya Yang keempat nyeri Ada nyerinya di telinga Yang kelima Bengkak Telinganya bisa bengkak juga Yang keenam itu Kelinganya gatal Kelinganya tukus gatal Kalau jamur kan Biasanya seperti itu ya Yang keenam Kulitnya mudah terkelupas ya Jadi Kalau digarup itu Terkelupas Nah itu juga Ciri dari jamur ya Yang ketujuh Berdenging ya Cini pusi Ada denging gitu Dan yang terakhir itu Selain keluar Keluar cairan putih Itu bisa juga Cairan kuning Abu-abu Coklat Atau hijauan ya Itu tergantung Cairan yang gimana Itu bisa Jadi penyebab dari Eh ciri dari Telinga berjamur Nah gimana Cara mengatasinya Yang pertama itu Mendingan ke dokter ya Bagusnya Nanti di dokter Dibersihin telinganya ya Karena untuk Pengobatan Biasanya Telinganya harus bersih dulu ya Setelah dibersihin Itu nanti Dikasih Anti jamur ya Nah ini tergantung Keparahannya ya Kalau misalnya Jamurnya cuma sedikit Biasanya Dikasih tetes ya Krotrimajol Namanya Dan kalau misalnya Sampai keluar Infeksi ini itu Seperti Tidak di dalam aja Ada di luar juga itu Sama Dikasih salep Salep Ketokonajol Itu untuk Jamur yang di luar-luar ya Yang gak bisa pakai tetes Kalau misalnya Si jamurnya itu Kayak aspergilus Itu susah Biasanya dikasih Obat minum juga ya Namanya Itraconazole Obat minumnya Dan yang terakhir Biasanya dikasih Peredahan nyeri juga ya Seperti paracetamol ya Untuk Supaya gak terlalu Sakit ya Dan waktu Pengobatan ini Jangan berenang ya Karena bisa Gak selesai-selesai ya Infeksi jamurnya Oke itu yang saya sampaikan Tentang telinga berjamur Otomikosis ya Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe, like, comment, dan share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh